Nah ini loh jalannya udah mulai berubah jadi cor-coran gini teman-teman Kedung Gubah, oh ini bagus nih, bubatuan bubatuan nih Buat foto bagus tuh, nah ini loh bali desainnya teman-teman Kedung Gubah Halo selamat pagi teman-teman, selamat datang di vlog Anto Wayu at Mojo Oke teman-teman, ini melanjutkan video yang sebelumnya di desa Jelok ya Belusuan di desa Jelok, kali ini saya sedang berada di pintu masuk dari desa Kedung Gubah ya teman-teman Nah itu ada gaburannya, selamat datang Nah pada video kali ini saya akan coba muter-muter di desa Kedung Gubah Bagaimana suasana terkini dari desa Kedung Gubah saat ini ya teman-teman Oke, gimana keseruannya? Kita langsung mulai saja perjalanan ini teman-teman Oke teman-teman, start dari Gapura Kedung Gubah Kita akan jalan pelan-pelan Menyusuri jalanan ini saja teman-teman Karena Kalau kita lihat di maps itu jalan utamanya cuma ini ya teman-teman Nanti kita coba akan masuk-masuk juga Tapi kita lihat kondisi Lihat sikon nanti Di Kedung Gubah ini kayaknya Lagi banyak pembangunan Ada sebuah jalan juga yang sedang di Nah ini pembangun talut ya Terus ada juga jalan yang Sudah di Apa namanya Di cor itu loh Nah itu sebelah mana ya Kedung Gubah Gumbrega Corcoran baru gitu Ini apa ya? Penampungan air ya Asri banget Kalau tadi banyak pohon bambu Dijelok Kalau sekarang pohon-pohon apa ya Pohon-pohon kayu ya Itu balai desa mungkin ya Seperti ini suasana Di desa Kedung Gubah Naik Jalannya Dan banyak batu-batu yang pada rontok kayak gini loh teman-teman Gelundeng gitu Nah ini juga udah mulai mau longsor tuh Talutnya Talutnya Disini kayak Ini kan sedang musim duran ya di Purwara Jawa Tapi disini gak Ada yang jualan duran Berarti gak Banyak ya disini ya Tapi tadi sepintas Bau-bau juga sih sedikit Hehehe Wih ini pohon apa ini ya Merah-merah gini ya Pucuknya Wow ini Ini gareng ini Seperti ini suasana Di desa Kedung Gubah Teman-teman Kita akan jalan terus Nah disini Lampu penerangannya Itu pakai Kayak tenaga surya gitu ya Oh bukan ya Pakai kabel Kirain tenaga surya Kayak yang di jalan Bagelian cangkrep itu Wuh batu-batuan Wah nganjak Nganjak teman-teman Gedung Gubah Wah ini duran nih Nah ini loh Jalannya udah mulai Berubah jadi Corcoran gini teman-teman Nih ini mulai Nah jalan jalan disini Nganjak men Oke teman-teman Sebenarnya masih bisa naik lagi ya Tapi bensin saya udah Kritis nih Tadi pas nanjak Bensinnya mau habis Oke kita balik aja ya teman-teman Masih di desa Kedung Gubah Kecamatan Kali Gesing Nah ini Cuacanya udah mulai mendung Ini kira-kira jam Sebelasan nih teman-teman Nah ini tanjakan yang Tinggi banget nih tadi Eh tau-tau bensinnya Merosot Ini kayak pohon Manggis ya Seperti ini Suasana di desa Kedung Gubah Sangat asri banget Selamat menikmati Menurun Kedung Gubah Wah ini bagus nih Bebatuan-bebatuan nih Buat foto bagus tuh Terus sungainya itu juga Bebatuan Bebatuan cadas gitu teman-teman Dasarnya Kelok-kelok gini Waduh Kalau pas turun sih Enak nih Sejuk Bikin ngantuk Bikin ngantuk Masih di desa Kedung Gubah Kedung Gubah Kecamatan Kali Gesing teman-teman Wah ini ada pohon Gede banget nih Duren Nah terus dulu Yang coklat-coklat itu Kenapa ya itu ya Apa emang Mau rontok Apa Apa itu kayak Pohon manggis Apa Pohon apa gitu Mungkin teman-teman Ada yang tau Pohon apakah itu Tuh banyak banget tuh Yang udah coklat-coklat daunnya Tuh di sebelah sana juga tuh Manggis kayaknya ya Gak tau deng Suasananya Emang suasana Ini ya Alami banget ya Banyak sekali Hutan-hutannya Rindang Terus Ini rawan longser Disini teman-teman Soalnya Kayak tebing-tebing gitu Nah ini balai desa Nah bener Eh mana ya tadi ya Balai desanya Oh yang depan nih Turing Tuh Ini batu-batuan nih Batuan gede-gede banget Oke ini kita Perjalanan turun teman-teman Balik lagi Purworejo Kaliharjo Nah ini lho Balai desanya teman-teman Kedung Gubah Balai desa Kedung Gubah Wah itu Banyak anak-anak itu Waivinan itu mesti Nge-game Nge-game sama Game online itu Wifi gratis Seperti ini Seperti ini suasananya teman-teman Suasana Perdesaan Desa Yang Masih sangat alami Banget Nah ini udah sampai di Batas Gapura Batas nih Selamat jalan Oke kita sudah keluar dari desa Gedung Gubah Masuk ke desa Jelok Teman-teman Oke teman-teman Untuk video Jalan-jalan Di desa Gedung Gubah Saya closing sampai disini ya teman-teman Semoga video singkat ini Bisa sedikit memberikan Informasi terkini Buat teman-teman Semuanya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa Tonton video-video saya selanjutnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa